Intro Pemirsa Dandim 1609 Buleleng menemukan kasus pembalakan liar atau ilegal logging yang terjadi di hutan desa pangkung paru kecamatan Seririt ke Buleleng Pelaku yang bebas melakukan pembabatan hutan liar itu diduga dilindungi pejabat tinggi Inilah video amatir yang diambil oleh Dandim 1609 Buleleng Letkol Infantri Muhammad Windra Listianto di lokasi pembalakan liar atau ilegal logging hutan desa pangkung paru kecamatan Seririt Dari video itu terlihat hutan desa digunduli oleh oknum tidak bertanggung jawab dan mengambil untung dari kerusakan hutan tersebut Potongan-potongan kayu jenis sonokeling masih berada di kawasan hutan desa Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi warga yang resah akan pembalakan liar di hutan desa oleh pelaku yang masih diburuh Warga takut karena diancam oleh pelaku yang diduga kuat dilindungi oleh pejabat tinggi Dandim Buleleng mengakui adanya konspirasi besar dari kasus ini dan pelaku berhasil melarikan diri ketika akan diamankan di lokasi 21.30 kita mendapatkan barang bukti barang ini sedang berupaya diturunkan untuk dipasarkan sekarang barangnya sudah saya serahkan ke kepala kejaksaan negeri di Buleleng untuk dititipkan sehingga nanti untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan ini hutan milik negara posisinya di kampung Pakung Paru nah ada dua lokasi di sana tempat penebangan itu dan untuk video-video hasil penebangan kemudian pohon-pohon yang sudah dibalak liar itu masih tergeletak di atas bukit-bukitnya desa Pakung Paru terkait penanganan kasus ini seluruh barang bukti sudah dititipkan langsung di kejaksaan negeri Buleleng bahkan via kejaksaan akan berkoordinasi dengan via kepolisian untuk memproses kelanjutan kasus ini jika dalam 60 hari kasusnya tidak selesai via kejaksaan akan mengambil ahli kasus tersebut proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku nanti kita akan berkoordinasi pihak kores Buleleng apakah ini masuk tindak bidana kehutanan atau hanya pencurian biasa dan sebagainya itu nanti kita proses lebih lanjut artinya kejaksaan bisa melakukan penyidikan untuk kasus ini? untuk aturannya itu di undang-undang kehutanan setelah 60 hari ya 60 hari proses penyidikan belum selesai dari pihak kepolisian, penyidik kepolisian maka kita bisa atas nama penutup melakukan penyidikan tambahan Komang Yudha, Bali TV